Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang nah kali ini kita ada segmen baru ya kita akan ngebahas sebuah bor magnet nah mungkin dari teman-teman ada sebagian yang udah sangat paham apa itu bor magnet tapi buat teman-teman yang mungkin masih awam ya tentang bor magnet ini ya sedikit akan saya jelaskan dulu kira-kira bor magnet ini peruntukannya untuk apa ya bor magnet ini biasanya dipakai ke besi ya dan fungsinya itu sebenarnya gak jauh beda dengan bor duduk kebanyakan yang dimana dia itu menuntut pengeboran yang presisi nah bedanya kalau bor duduk kebanyakan itu biasanya kan materialnya yang kita bawa kita letakkan ke bornya gitu ya tapi ya apabila bidangnya besar misalkan di proyek-proyek ya itu biasanya besinya itu gak bisa diangkat-angkat dan kita itu membutuhkan bor duduk yang bisa dikatakan ya agar presisi gitu nah jadi bor magnet ini adalah solusinya ya prinsip kerjanya sama hanya aja kalau bor duduk pada umumnya kan dia basenya udah ada disitu ya tapi kalau bor magnet ini dia menggunakan sistem magnet yang dimana material yang ingin kita bor itulah yang menjadi dudukannya atau basenya dengan cara nah dia punya sistem magnet kita tinggal tempelin aja dan ya intinya dia bisa ditempatkan dimana aja walaupun ya medianya sangat-sangat besar dan kelebihannya lagi bor magnet ini adalah dia itu posisinya gak harus horizontal ya bisa vertikal ya miring ya bisa juga overhead ya tergantung bidangnya bisa ditempelin ke segala arah nah mungkin pertanyaannya kenapa harus bor duduk bang atau bor magnet nah seperti yang saya katakan di awal tentunya untuk menuntut kepresisian kalau pakai bor tangan dijamin ribet dan gak akan presisi ya di video kali ini saya akan kenalkan ya dua produk dari BDS nah buat temen-temen yang kurang familiar dengan brand BDS mesin ini jadi BDS mesin ini adalah spesialis produsen mesin bor magnet asal Jerman yang udah malah melintang selama 34 tahun ya untuk informasi lebih jelas tentang produk BDS ini temen-temen bisa klik aja di website mereka ya di www.bdsstripmesin.com ya disitu lengkap semua informasinya dan ya di video kali ini kita akan ulas kedua buah produknya ya yang dimana ini tuh ditujukan untuk kelas profesional yang menuntut high performance ya yang pertama ada tipenya Mabesic 50 dan ya yang satu lagi ada Mabesic 35 nah bedanya di spesifikasi tentunya ya yang Mabesic 50 dia lebih gede speknya lebih tinggi tentunya dan yang Mabesic 35 itu dia ya lebih di bawah speknya di bawah yang Mabesic 50 kira-kira apa perbedaannya nah satu persatu akan kita bahas nah kita mulai dari spesifikasi untuk Mabesic 50 untuk powernya sendiri dia outputnya di 1150 Watt voltase 230 atau 110 volt bergantung kepada kebutuhan customer dan untuk spindle Morse steppernya dua ya MT2 dan kapasitas pengeboran menggunakan core drill maksimal diameternya 50 mm dan kapasitas sebal plat yang dibor core drilling maksimal di 55 mm kapasitas pengeboran menggunakan twist drill maksimal 18 mm untuk diameternya ya dan dia punya dua speed gearbox yang pertama di 250 RPM dan 450 RPM dan ya untuk beratnya sendiri ini hanya di 13 kilo aja jadi dia compact ya jadi gampang untuk dibawa-bawa nah lanjut kita bahas untuk bagian-bagian dari bor magnet ini ya mungkin dari sebagian teman-teman ada yang belum paham oke bagian yang pertama disini adalah core drill ya atau mata bornya jadi selain pakai mata core drill ini juga bisa menggunakan mata twist drill ya mata yang ulir tapi syaratnya dia itu harus menggunakan mata yang jenis taper untuk kepalanya ya kita nanti ngebukanya pakai ini ya dipukul dari sini nanti dia akan keluar untuk shocknya ini tapi bisa juga menggunakan mata bor twist drill yang bukan model taper asalkan dia ada adapternya ya jadi dia bisa pakai mata twist drill yang bukan taper juga nah lalu bagian kedua ini tuh namanya arbor ya atau hower dan bagian ketiga nah kalau teman-teman bisa lihat disini tuh adalah nah ini tuh adalah gear switchnya jadi dia punya dua percepatan bisa pakai speed 1 dan speed 2 tinggal kita tekan seperti ini ya tapi syaratnya ini harus sedikit diputar biar dia bisa seperti itu ya jadi tinggal dipilih aja mau pakai speed yang berapa nah lalu yang keempat ini yang saya pegang dari tadi ya ini tuh adalah gearboxnya lalu bagian yang kelima ya yang kelima nah ini tuh adalah tangki untuk coolantnya ya jadi dia itu menggunakan pendingin coolant gitu ya jadi nanti ini airnya akan turun ke bagian mata bornya lalu nomor enam nah ini tuh adalah motornya ya jadi motornya dia seperti ini nah lalu bagian selanjutnya ini tuh adalah magnet ya nah magnet ini yang nanti nempel pada media kerja jadi dia baru aktif apabila kita on kan bagian magnetnya ya dan selanjutnya bagian delapan nah ini tuh adalah rail atau slidingnya nah lalu di bagian sembilan nah ini tuh di bagian sembilan ini adalah panel operasinya ya nah lalu bagian sepuluh ini tuh adalah handle atau lifting pointnya nah lalu di bagian selanjutnya ini sebelas ya yang sebelas ini tuh adalah tuas handlenya yang dimana dia akan naik turun ya apabila kita tekan atau kita putar seperti ini nah lalu bagian selanjutnya ini tuh merupakan panel kontrolnya ya jadi disini dia berupa switch yang pertama dia switch untuk magnet dan yang kedua ini untuk motornya dan ini tuh terpisah ya magnet dengan motor itu switchnya terpisah jadi syaratnya kalau kita mau mengonkan motornya itu kita harus nyalakan dulu magnetnya jadi kalau magnetnya belum nyala dia nggak bisa nyala ya nah ini saya coba ya ini handlenya kalau bisa dipegang biar nggak jatuh dan ini kita on kan untuk magnetnya baru tombol untuk motornya itu bisa dinyalakan ya seperti itu ya selanjutnya untuk paket penjualan ya apa aja sih yang kita dapatkan nah yang pertama kita bahas dari Maha Basic 50 dulu nah yang pertama yang kita dapatkan tentunya unit bore magnetnya itu sendiri dan yang kedua kita itu mendapatkan robust case yang bahannya ini menurut saya udah oke sekali ya dari metal nah lalu selanjutnya kita mendapatkan premium safety lasting strap ya ini tuh brandnya spanset brand yang udah lumayan terkenal ya dan ini tuh fungsinya adalah sebagai safety ya nanti kita ikatkan unit borenya ke media kerja mana tahu pada saat pengerjaan itu listriknya mati atau gimana ya karena kalau listriknya mati nanti magnetnya itu dia tidak akan bekerja takutnya jatuh makanya dikasih safety seperti ini dan ini tuh bisa dikatakan wajib ya untuk posisi overhead dan miring misalkan oke selanjutnya kita mendapatkan cairan pendingin ya atau coolant nah untuk rekomendasi konsentratnya itu 1 banding 10 ya dengan air oke selanjutnya kita mendapatkan kacamata pelindung beserta sarung tangan ya disini dalam satu wadah seperti ini dan selanjutnya kita mendapatkan 2 pin ejector ya ini panjang 30 dan 55 mili dan ini ada di dalam dan selanjutnya kita mendapatkan kunci set ya spanner dan allen key seperti ini dan yang terakhir kita mendapatkan ya manual booknya ya selanjutnya kita bahas untuk produk yang kedua ya sekali jalan ya dan ini tuh yang tipenya mavesic 35 nah untuk powernya sendiri di 1050 watt dan untuk voltasenya di 220 volt 110 volt bergantung kebutuhan customer dan kapasitas pengeboran menggunakan core drill maksimal di 35 mili ya dan untuk kapasitas tebal plat yang dibor core drilling itu maksimal di 55 mili dan ya yang ini tuh dia beratnya lebih simple lagi 12 kilo aja ya selanjutnya kita bahas untuk bagian-bagiannya ya ya kurang lebih sama tapi sedikit ada dia perbedaannya nah yang pertama seperti biasa ya ini tuh untuk matabornya dia hanya bisa pakai core drill seperti ini ya jadi dia tuh gak bisa model tupper seperti yang tipe sebelumnya jadi dia hanya bisa pakai core drill aja dan selanjutnya ini tuh adalah direct arbor weldonnya ya ini tuh kepalanya dan selanjutnya bagian ketiga ini tuh adalah gearbox lalu bagian keempat nah ini dia adalah untuk tabung coolernya ya jadi dia itu akan mengalir ke bagian matabornya nanti nah lalu yang kelima ini adalah motornya dia seperti ini agak kecil ya beda dikit aja nah lalu untuk komponen selanjutnya ini yang nomor 6 ya ini tuh adalah untuk magnetnya sama seperti yang kita bahas di awal dia itu akan nyala apabila kita on kan dan selanjutnya nomor 7 ya ini tuh adalah lifting point atau untuk gripnya nah lalu untuk nomor 8 nah ini tuh adalah tuas atau handle nya jadi kita putar seperti ini maka dia akan naik turun untuk matabornya nah lalu bagian yang ke 9 langsung ini tuh adalah panel kontrolnya ya ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya dia ada nah ini tuh adalah untuk magnetnya on off dan ini tuh adalah untuk on off motornya jadi dia tetap terpisah ya syaratnya kalau mau menghidupkan motornya ya magnetnya harus dinyalakan duluan karena kalau enggak dia tidak akan nyala nah selanjutnya untuk kelengkapannya ya untuk kelengkapannya kurang lebih sama yang Mabesic 35 ini yang pertama kita mendapatkan unit bor magnetnya itu sendiri ya Mabesic 35 dan yang kedua kita mendapatkan juga robust case nya tapi yang ini dia bahannya dari plastik tapi dia ya menurut saya udah cukup premium plastiknya ya bahannya tidak asal-asalan dan ya selanjutnya kelengkapannya sama aja dengan yang Mabesic 50 jadi enggak ada bedanya cuman beda di case nya aja ya oke lah ya kalau gitu langsung aja nih ini saya penasaran akan saya uji coba dulu untuk yang Mabesic ini nanti akan kita coba yang 50 mili dan disini saya gunakan dari brand BDS juga ini yang model core drill ya dan selanjutnya untuk yang Mabesic 35 nanti akan saya coba dengan yang 26 milimeter untuk diameternya untuk platnya ya kita usahakan yang tebal ya 12 mili oke langsung aja kita tes bagaimana ketahanan magnetnya dan seperti apa kinerjanya mantap atau enggak langsung aja kita uji ya oke ya pertama kali kita akan coba nih untuk ketahanan magnetnya ini saya tempelin di WF200 ya panjangnya sekitar 80 cm lah lumayan berat ini kita tes magnetnya nempel dengan bagus atau tidak biasanya kalau yang kurang bagus dia udah lepas ya nah ini udah nyala bukan untuk ditiru ya itu cuma ngetes kekuatan magnetnya aja bisa dibilang ini luar biasa tapi tetap ya kalau dalam posisi vertikal ataupun ya overhead tetap harus pakai pengamannya yang strap tadi ya takutnya nanti kalau kelistrikannya mati tiba-tiba nanti dia enggak jatuh ya mantap nih oke pertama kita pasang dulu matanya ya ini kita pakai yang core drill ini yang langsung kapasitas maksimalnya di diameter 50 mili nah caranya ini pin ejectornya diletakkan di tengah ya pin ejector ini fungsinya selain dia untuk mendorong material mata bor kita nanti bahan bornya menolak dia dia juga fungsinya sebagai valve ya valve-nya itu adalah fungsinya kalau dia ketekan maka air dari coolant ini akan turun dia nutup seperti ini klik gitu ya tapi kalau kita angkat bahannya seperti ini ini enggak ketekan maka dia akan nutup tapi kalau ketekan dia akan kebuka dan coolantnya turun jadi dia sistem pendinginnya udah otomatis ya itu yang saya suka oke dimasukkan seperti ini lalu pastikan ini ada lubangnya ada coakannya pastikan dia tepat di bagian ini ya di bagian murnya ini nah ini ada coakannya kita masukkan seperti ini nah agak dicari posisinya yang tepat nah kalau udah tepat seperti ini baru boleh dikencangin semua sisinya dia ada dua ya oke oke buka kerannya ya kalau dia ini ditekan ejectornya ke atas maka dia airnya akan turun ya coolantnya nah seperti itu jadi dia keluarnya itu otomatis ya oke ya sekarang kita akan cobain ngebor pakai core drill ini yang 50 mili ya gede dan kita pakai plat 12 mili dan usahakan kalau pakai mata bor gede seperti ini pakai speednya di speed rendah ya atau speed 1 oke ya kita lihat hasilnya seperti apa langsung aja kita cobain selamat menikmati 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 ya sekarang kita akan cobain posisi overhead ya dan ya ini aja bisa dibilang ya sangat-sangat udah cukup kuat sekali ya tapi ya sebagai pengaman tetap kita harus pasang strapnya coba ini dikencangin dulu Oke kita cobain dengan masih pakai mata bor yang cordril ya 50 mil yang yang tadi ini posisi overhead dia udah menahan beban dari bornya sendiri ditambah lagi dia menahan tekanan mata bornya ya ke benda ini ke benda kerja ya kalau yang nanggung-nanggung magnetnya itu pasti udah langsung lepas Oke ya langsung kita cobain posisi overhead masih di speed 1 selamat menikmati selamat menikmati ya oke ya mantap tanpa kendala sama sekali tenaganya oke ya sekarang kita coba posisi vertikal ya ini masih di plat 12 mili dan untuk speednya kita masih pakai speed 1 ya kita lihat seperti apa hasilnya langsung aja kita coba selamat menikmati 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 ya oke ya untuk magnetnya sendiri itu cukup oke dalam berbagai macam posisi dan tenaganya juga tergolong mantap nah sekarang kita cek untuk suhunya ya untuk kinerja mesinnya apakah panas tahu saya ini ya sama sekali belum kerasa apa-apa ya Nah di 41 41 dan untuk gearboxnya di nah di 41 nah sedangkan untuk magnetnya sendiri Nah dia di 53 ya masih standar untuk sebuah magnet 50 55 Oke itu tadi yang ma basic 50 ya dan sekarang kita cobain yang versi lebih kecilnya nih ini yang sama basic 35 ini masih medianya sama ini besi plat ya ya ini ketebalannya 12 mili kita pakai matakor drill yang 26 mili kita coba apakah mantap atau enggak ya ha 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.